Inilah sosok pemain yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat ini, ia adalah Kelvin Verdong. Kelvin Ronald Verdong adalah pesepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek kiri untuk klub eredisi. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah yang dikabarkan berasal dari Tanjung Melaboh, Aceh. Sin Taeyong mengkonfirmasi Kelvin Verdong sedang dalam proses naturalisasi dan akan segera bela squad Garuda pada Juni mendatang. Kelvin memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin saja, kalau cepat, proses naturalisasinya, Juni ini bisa selesai, kata Sin Taeyong. Timnas Indonesia semakin mendunia. Setelah mengalahkan Vietnam dua kali berturut-turut, ranking FIFA Indonesia melesat naik. Pada Januari tahun 2024, Indonesia masih berada di peringkat ke-142. Kemenangan berturut-turut ini membawa ranking Indonesia menjadi 134 dengan total poin 1.102,7. Indonesia saat ini berada di tiga teratas di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil membuat ranking Vietnam merosot. Dari yang sebelumnya berada di peringkat 105, kini Vietnam berada di ranking 115. Sampai jumpa di video selanjutnya.